Jadi pilihan utama untuk para wanita yang super sibuk dan tidak mau ribet. Tapi untuk kamu yang memiliki wajah bulat, be careful. Ada tips khusus nih jika ingin memilih short hair sebagai gaya rambut kamu. Here we have the solution for you ladies. First, berikan volume lebih di bagian pucat rambut daripada di bagian samping atau belakang rambut. Hal ini bertujuan untuk membuat wajah seolah-olah berbentuk lebih panjang dan tidak terlalu bulat. Kedua, tipiskan bagian samping rambut. Bagian samping rambut yang dibiarkan lebih pendek akan membuat kepala bagian atas terlihat berbentuk sejajar dengan rahang. Sehingga akan menciptakan kesan wajah yang lebih ramping. Ketiga, berikan poni menyamping. Penambahan poni di bagian dahi dengan potongan sedikit lebih panjang daripada bagian rambut lain akan membuat bentuk bulat pada wajah tersamarkan. Tapi jangan berikan poni menyamping terlalu panjang pada bagian depan wajah. Poni menyamping yang terlalu panjang justru akan membuat wajah terlihat lebih bulat. Keempat, coba bob haircut. Gaya rambut yang satu ini seringkali ditakuti oleh para pemilik wajah bulat. Padahal gaya rambut bob juga bisa menjadi pilihan untuk kamu pemilik tipe wajah bulat. Well, just try it. Hanya saja kamu harus membuat poni menyamping di dahi, bukan poni yang rata di atas alis. Karena poni yang menyamping dan tidak terlalu panjang bisa membuat wajah terlihat lebih oval. Atau potong rambut menjadi bob panjang atau yang sering disebut lob. Buat rambut lebih bervolume, selain untuk kesan retro, gaya rambut jenis lob ini berguna untuk menyeimbangkan pipi yang chubby. Yang perlu diperhatikan adalah, jangan biarkan rambut di bagian samping sama panjang dengan rahang. Ini akan membuat wajah terlihat lebih lebar. Solusinya adalah potong rambut dengan panjang di atas rahang. Must be successful. Oke, itu tadi tips memilih gaya rambut untuk tipe wajah bulat. So simple and easy, right? So, happy trying!